Hai terjadikan gitu memutuskannya sama ya yang pasti ini pengkhianatan terhadap demokrasi lah iya jadi bahwa demokrasi dibajak tuh karena mau kosong jadi kalau saya bilang mereka harus melawan ini kan diciderai namanya siapa sih yang berdaulat kan gitu kalau enggak bubarin aja yang kau untuk apa gitu loh enggak ada guna kita pakai MK kalau mereka apa buat keputusan kan kemudian semaunya aja artinya sesuai dengan selera prosedurnya aturannya kan seperti itu seketika berlaku itulah yang terjadi pada saat wapres cuma kan yang aneh ada apa gitu loh ketika hari ini itu diputuskan tiba-tiba ya Kelangi itu ngejam mereka rapat kemudian disepakati dibalik ya hanya satu yang diakomodir ya partai-partai yang tidak dapat kursi bisa mencalonkan tapi biasanya DPT kan mungkin begini rasanya ya ditampol seputusan MK kalau selama ini rakyat seperti banyak berdiam diri itu bukan berarti kau bisa seenaknya sendiri ya mungkin saja partai politik bisa kau takut-takutin tapi kami berani mati kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara itu proses konstitusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah berjumpa kembali dengan saya Mohamak Nasih di podcast ketikpos.com kali ini kita akan membahas Hai persoalan masih berhubungan dengan pilkada serentak karena tohon politik ya karena tohon politik sebenarnya memang kemarin sudah hampir selesai ya karena diproses di partai itu sudah tinggal menunggu Hai B1 KWK dan Hai beberapa partai juga baik di tinggi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sudah mengerucut para bakal calonnya ya meskipun beberapa hari terakhir juga ada informasi mengejutkan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar dan sepertinya beruntun ini setelah mundurnya Ketua Umum Partai Golkar ternyata ada lagi putusan MK sebelumnya dari sapel dari sapel kabinet beberapa menteri yang berhubungan dengan partai-partai yang tidak lagi berkoalisi ya kan itu diganti baru kemudian informasi terakhir yang cukup mengunjukkan juga ada keputusan MK ya Mahkamah Konstitusi yang mengubah Hai penghitungannya penghitungan dukungan partai yang 20 persen nah secara detailnya nanti mungkin sudah dibahas dan diberitakan di beberapa media nah kali ini untuk membahas dampak-dampak ikutan setelah keluarnya MK itu mungkin juga imbasnya bagi pilkada di daerah begitu juga mungkin kita juga mengamati yang di pusat seperti Jakarta Jakarta itu masih dikai sekarang Hai bingung-bingung telah hadir bersama saya seorang pengamat politik dan sekarang sedang menyelesaikan doktoralnya di ilmu politik Universitas Indonesia Bung Adek Indra saya Canyago ya MSI ya dokter kandidat ya sebenarnya iya dokter kandidat dokter lah ya nah bisa diceritakan sepenuhnya pandemian yang terjadi saat sekarang ini ya kalau saya sederhana aja menilainya bahwa kalau kita melihat apa yang terjadi di DMK saya senang bahagia dan bangga ya kenapa karena dapat kadu terindah iya semuanya kan itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya ya ada juga tentu menyebutnya bukan karena tidak tapi ancaman itu bagi mereka sudah aman ya balikan kenapa saya bilang terindah ini karena memang dengan apa yang diputuskan oleh MK itu artinya membuka ruang yang demokrasi selebar-lebarnya meskipun sebenarnya kalau kita pengennya nol persen ya sehingga Pak kompetisinya betul-betul kompetitif artinya tidak bisa orang yang sembarangan hanya punya modal popularitas dan isi tas kemudian ujuk-ujuk memenangkan kontestasi gitu nah dengan terbukanya keran ini terbuka ruang ini artinya ada kesempatan ya partai untuk mendorong kader-kader terbaiknya kan gitu dan di sisi lain tentunya masyarakat juga lebih apa ya lebih enak gitu lebih nyaman kenapa karena banyak kan yang dipilih nih calonnya bisa dibanding si ACB dan seterusnya juga memberi peluang bagi calon independen yang gagal ya iya betul-betul karena karena 20 persen tadi karena umumnya calon independen pun biasanya juga punya potensi yang cukup lumayan ya betul-betul sudah berani maju di independen dengan ini terbuka peluang juga untuk mereka maju betul-betul ya kalau kita lihat kan hari ini kan eh tersisa tiga partai ini yang belum jelas nah dimana tuh di Palembang ya di kota ya artinya kan di provinsi juga sama sebenarnya karena kalau tiga partai di masing-masing apa yakin untuk dorong kadernya artinya ada lima pasangan calon kan begitu begitu juga di provinsi di provinsi kalau kita lihat formulanya dengan kondisi provinsi hari ini bisa tiga calon juga maju bisa empat barangkali eh enggak maksudnya tiga tambahan jadi lima Oh lima ya kan PDI belum jadi kan bisa ngusung sendiri Iya kemudian PKB bisa sendiri Napan harus cari teman di provinsi ya Iya untuk provinsi artinya yang sudah fung kan ada dua tambah tiga lima deh pilihannya lebih banyak dan kontestasinya pasti lebih menarik lebih variatif lebih menarik kan gitu tapi mungkin tidak nanti muncul nama-nama baru karena mengingat waktu yang sudah semakin dekat ya yang nama-nama yang sebelumnya belum pernah diprediksi belum pernah disurupi mungkin tidak kira-kira sangat mungkin sangat mungkin ini aja udah muncul kok di kota ada seorang Sri Kandi lah kalau saya nyebutnya seorang perempuan yang memang lahir di Palembang tapi kan Giprahnya selama ini kan di 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 Jakarta artinya dia sudah punya apa jam terbang cukup tinggi berarti kalau sudah bermain di tengah nasionalnya betul tapi kan persoalannya kan kita belum tahu nih popularitasnya seperti apa dikenal enggak belum disurupi kali ya ya baru kemarin kan surupi sudah sebelumnya kan itu problemnya di situ Hai nah Hai tapi pada saat yang sama kita nih cuma apa ya ibarat dikasih mainan balon terus balonnya dipecahin gitu loh hari ini kita sama-sama tahu baru kemarin diputuskan hari ini balik sudah rapat untuk merupakan itu dan ini Hai saya nggak tahu apa-apa ya benar legislatif di referi saya nggak ngerti ini apa sih istilah yang cocok untuk mereka semua gitu dan mereka sudah memutuskan ya dibaliknya tentu untuk tuh finalnya di paripurna dan paripurna dijadwalkan besok Oh artinya memang prosesnya nanti dibalik sudah selesai berarti ya dibalik sudah selesai gitu makan harus di paripurna ya isinya menganulir lagi terus apa dong artinya keputusan MK itu final dan mengikat iya tapi ada standar ganda berarti kalau seperti itu nah inilah yang bagaimana ketika MK memutuskan wapres bakal cara wapres waktu itu semua diamkan gitu semua menerima bahwa ini final dan mengikat tapi hari ini kan enggak jadi kentara sekali buah Republik ini seolah-olah punya mereka gitu loh disebut negeri konoha itu wajar ya iya konoha negeri konoha iya itu yang terjadi kan itu saya juga nggak tahu siapa yang buat istilah ini tapi menarik itu artinya yang harapan-harapan yang tadinya mulai bangkit ya ada sinar yang secercah sinar itu bisa terhapus lagi kalau begitu kalau nanti kita tunggu besok apa yang terjadi kan gitu memutuskannya sama ya yang pasti ini pengkhianatan terhadap demokrasi lah iya jadi bahwa demokrasi dibajak itu bukan nomor kosong jadi apa sepertinya sikap-sikap kita nih masyarakat sikap masyarakat atau ya kalau saya bilang mereka harus melawan ini kan dicederai namanya siapa sih yang berdaulat kan gitu kalau nggak bubarin aja MK untuk apa gitu loh enggak ada guna kita pakai MK kalau mereka apa buat keputusan kemudian semaunya aja artinya sesuai dengan selera prosedurnya ya kemudian FK memutuskan itu dalam putusan itu ada tidak misalnya keputusan bahwa itu harus begitu diputuskan itu harus mulai berlaku ada tidak misalnya biasanya sebetulnya aturannya kan seperti itu seketika berlaku itulah yang terjadi pada saat wapres cuma kan yang aneh ada apa gitu loh kalau ketika hari ini itu diputuskan tiba-tiba ya Kelangi itu ngejam mereka rapat kemudian disepakati di balek ya hanya satu yang diakomodir ya yang partai-partai tidak dapat kursi bisa mencalonkan tapi biasanya DPT kan Oh artinya peluang untuk mencalonkan ini tidak terbuka untuk partai yang dapat dapat kursi ya betul tapi kan mengkhianati demokrasi yang selesai dengan 20% kemarin betul itu yang menyedihkan buat kalau hitungan yang partai tidak dapat kursi berapa partai kira-kira secara umum nah beda-beda ya agak sulit karena kita harus lihat ya kita harus lihat dulu apa komposisi masing-masing suara mereka akan gitu berapa totalnya kalau dikuatnya kita bisa apa eh bisa punya acuan untuk melihat apakah mereka mampu atau tidak dari prosentase kan terpenuhnya atau tidak kan kisarannya kalau misalnya PKN nih dia satu kursi itu tidak bisa ikut lagi misalnya di provinsi ya PKN ya ada yang dapet kursi dia tidak bisa ikut lagi tuh untuk mendukung mengusulkan calon Oh bisa justru itu kan PKN yang yang satu kursi itu yang dari mubah ya Nah suara di daerah lain tapi lain sembilan dapilnya seperti apa ini yang dijumlahkan dihitung dari total definisi kalau dokter provinsi kan kalau misalnya PKN cuma satu kursi dia betul ini kan kita bicara putusan MK tahun 2017 kan itu persoalan bukan yang dibalik-balik kalau balik tadi kan memutuskan bahwa yang bisa mengusulkan itu adalah partai yang tidak dapat kursi Oh ya betul makanya artinya yang sudah dapat satu kursi misalnya kemudian ya dia harus koalisi kan gitu karena enggak berubah kan tetap di angka 20 persen ya nah problemnya kan sudah selesai dengan mereka untuk mereka kan hitungan 20 yang enggak ada guna bukan selesai buat saya itu bukan bukan suara-sara saya ternyata dengan keputusan balik tadi dengan keputusan balik yang hanya mengapa menerima keputusan bahwa hanya partai yang tidak dapat kursi yang boleh mengusulkan peluangnya dengan padahal harapan tadinya kan begitu keluar putusan MK terbayang ekspektasinya kan akan berubah semua nih struktur peta ya itu yang kita inginkan gitu loh tadi kan supaya masyarakat punya banyak-banyak pilihan yang sedang didukung oleh 20 persen bisa berubah lagi dengan itu ya karena mereka tidak tidak perlu 20 persen ya saya ngeliat kelakuan elit kita ini bingung ngomong-ngomong apa enggak tahu istilah apa yang pas buat mereka ya mungkin atau gini aja saya pikir udah bubarkan aja negara ini bikin kerajaannya gitu monarki ya monarki absolutnya kalian absolut kalau seperti Inggris itu monarki konstitusional jadi dia memisah kepala negara dan kepala pemerintahan dan mereka menikmati ya seperti Malaysia juga sama ya Iya karena karena ada host of Lord dan host of common di parlemennya karena majelis tinggi majelis rendah nah majelis rendah ini kan dipilih melalui proses demokratis dan mereka ya pemenang mayoritas otomatis menjadi kepala pemerintahan menjadi Perdana Menteri kan gitu Nah kalau kembali keputusan MK tadi tidak kita mungkin napikan sejuk apa keputusan balek tadi yang besok akan dibahas di paripurna ya Nah kalau kita mengikuti keputusan MK itu nanti seperti apa bertanya kalau di Palembang itu tadi tadi kita udah bahas di awal calonnya masih lebih banyak tinggal persoalannya partai ini punya keberanian nggak kan gitu ya Nah kalau bangga punya beranian ya sebenarnya saya sia juga di di apa kan gitu dibuat peluang kalau sekarang ini kan sudah mengejut tiga lah tidak calon ya ada ratu dewa walaupun belum secara formal sudah ada apa-apa ya kalau mengacu kepada apa dia udah bisa jalan sendiri kan gitu loh yang pertama salam ya tanpa menunggu PDIP dan Golkar bisa jalan sendiri ya lah berarti sudah ada ada lima itu yang saya bilang tadi lima belum lagi ditambah yang partai-partai yang kecil tadi iya itu kan harus dilihat lagi kan jumlah suaranya kalau lihat itu kalau tidak salah di berkisar 2 jutaan itu 6,5 persen cukup iya jadi kisarannya 6,5 sampai 10 ya jadi pertanyaan bisa berubah nanti ya ada Yudha Pratomo Mahyuddin dan Baharuddin ada Fitriandi Agustina dan ibu kita melata ibu kota Nandriani lalu ada ratu dewa mungkin dengan Prima Salam tetap lalu mungkin ada lagi pasangan lain ini iya sangat mungkin persoalannya nama-nama itu yang akan muncul siapa-siapa kira-kira yang pasti kalau Golkar kan ya kenapa enggak ketuanya aja maju kan gitu cuma persoalannya ketuanya berani enggak mempertaruhkan jabatannya ini kan itu pertanyaannya kalau di Green Rush ini katanya informasinya kan selain Prima Salam ada lagi kader-kadernya calon yang sebenarnya kan yang secara survei elektabilitas lebih tinggi dari Prima Salam biasanya ada nama Albar Alparo ya inilah yang kita sedihkan gitu kita enggak tahu juga dasarnya apa gitu loh apa partai mendorong itu gitu loh apakah pertimbangan popularitas kapasitas ini menjadi suatu hal yang penting kan gitu nah faktanya kan ujuk-ujuk ya kita enggak pernah tahu kan beliau ini pengen nyalon tiba-tiba di ujung kan kita dapat informasi enggak maju kan sementara yang terdengar selama ini kan dari awal yang periode sebelumnya sudah maju itu kan Akbar Alparo yang juga kader Gerindra kan kalau di PDIP itu kan ada nama-nama lain juga kan ada ya Ibu Carlina betul yang baru muncul ya muncul ya ada Charma Charma yang tadinya independen kemudian setelah independen pun melamar ke PDIP lalu dok di Golkar tadi ada dokter gigi asti kemarin betul ya jadi mungkin kalau ada lima pasang cukup menarik juga bukan cukup sangat menarik sangat menarik ya Nah kalau kita bicara dukungan kan berarti ketika dia sudah lolos dan sudah meletak di KPU ini berarti kan pilihannya kan dukungan relawan atau dukungan parpol kalau dari lebih memaksimalkan dukungan parpol biasanya menghendaki lebih banyak dukung dari partai politikan atau misalnya meminimalisasi parpol tapi memaksimalkan relawan sebenarnya kalau lebih efektifnya mana nih parpol atau relawan kalau kita bicara efektif kan tergantung parpolnya bergerak atau enggak relawannya bergerak atau enggak jadi sulit kita untuk mengukur ini efektif ini enggak efektif yang pastikan semua punya basis massa ya idealnya semua harus dikarap jadi gitu jangan sampai kita menganggap remeh kemudian ini blunder pada akhirnya artinya sebenarnya kan parpol pun juga hanya sebagai tahap proses untuk meloloskan dari 20% itu berarti kalau begitu ya harusnya dia mengantarkan sampai tuntas jadi ada kewajiban institusi jadi bukan kayak orang di pasar gitu loh nih saya dia bayar ini uangnya di barang saya ambil selesai itu dia enggak peduli Nah kalau itu terjadi artinya partai bubarin aja Kenapa karena salah satu fungsi partai kan itu dia melakukan seleksi kepemimpinan Nah itu kan kalau kita memotakkan kalau seandainya memang kondisinya seperti ekspektasi memang putus sempurna itu sesuai dengan apa yang mereka putuskan nah kalau kemudian sesuai dengan dia yang diputuskan dari balik dari gimana tuh ya sama saja pada di Indonesia aja nggak akan ada perubahan semangatnya beda semangatnya beda semangatnya beda semangatnya beda apakah bagi Hai parpol atau bagi calon-calon yang memang sebelumnya tidak didukung oleh parpol atau mungkin sebenarnya baru-baru bagi bakal calon yang juga tidak kebagian parpol ini kan sehingga di beberapa daerah itu kan ada yang kota kosong ini seperti di Jakarta itu katanya informasinya juga sudah habis diborong ya kalau saya bilang dan kotak kosong ini kan sebuah permufakatan jahat elit lah masa sih seluas itu tidak ada kadar kan lucu Hai dengan seluas itu kebupaten nggak ada seolah-olah cuma dia kadang terbaikan aneh dan ini orang-orang yang anti demokrasi yang coba memenangkan kontestasi dengan cara mudah dan murah tapi ada tidak di beberapa pilkada sebelumnya itu kotak kosong itu yang bisa unggul wadah banyak tapi cuma satu ada satu ya 2018 di Makassar ya jadi beberapa ya tapi kan itu karena karena inkamban yang memang cukup populer kemudian di amputasi akhirnya gerakan itu mengkristal Oh yang di amputasi itu yang memang dukungannya cukup kuat Iya Hai jadi beda kasusnya kalau kemarin itu tidak ada senario kotak kosong yang yang awalnya tidak jelas terus kemudian diperjelas itu saya yakin itu kotak kosong akan menang nah kalau kita ini kan kita melihat pasca keputusan MK nah kalau kita lihat ke belakang sebelumnya itu apakah keputusan MK ini memang ada bagian dari setting-setting tertentu atau memang sudah direncanakan sebenarnya memang tidak direncanakan kalau saya beda perspektif melihat melihat apa yang terjadi di MK ini sebuah apa bayar hutang lah akibat kesalahan yang mereka lakukan kemarin gitu kan ini luar biasa menurut saya apa yang mereka akan lakukan ketimbang apa yang mereka cederai tempoh hari ketika MK mahkamah keluarganya kalau sekarang mahkamah kita mahkamah kita jadi bisa berubah ya bisa berubah sesuai dengan cuaca secuaca kalau kemarin memang merugikan masyarakat Indonesia menguntungkan keluarga tertentu namanya mahkamah keluarga betul karena ini menguntungkan banyak orang yang mahkamah kita Indonesia makanya mahkamah kita Iya tapi orang-orang ini sama hakimnya sama masih minus satu minus minus yang mana minus minus itu eh angle tidak ada lagi angkel Uus tidak ada lagi tidak dilibatkan bukan tidak untuk kasus-kasus pilkada ya artinya memang sebenarnya bukan bayar hutang barangkali ya kalau dia ada di sana posisinya ketika itu memutuskan yang salah kemudian mau membayar itu baru-baru enggak juga karena kan persoalan paman Usman itu itu kan sebelum pilpres pas siap pilpres Oh iya semua tahu kok iya seperti seperti apa proses sidang di MK beberapa waktu yang lalu Hai makasih bilang dibayar hutang Nah kalau melihat keputusan MK ini sebenarnya bagi masyarakat umum itu kira-kira sebenarnya memang berita yang baik atau memang sesuatu yang hanya sekedar memberikan harapan Oh iya jelas kalau mulai perkembangan Hai kalau dilihat perkembangan sekarang kan susah kita mau mau komentar ini mau dibilang ini menjawab apa keinginan rakyat yang selama ini ditunggu-tunggu dari MK tapi ternyata hitungan jam itu sudah dimentahkan oleh apa balek jadi nggak jelas apa nih yang terjadi di Republik ini gitu loh jadi mungkin ada ada indikatornya tidak kira kalau memang mungkin ada hal-hal tertentu maka itu sifatnya menguntungkan misalnya begini kalau di Jakarta dengan sekarang ini ada calon yang kuat itu kemudian tidak bisa ikut pesta demokrasi nah tapi kemudian kalau dengan putus MK ini ternyata mereka bisa ikut mungkin itu sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa ini yang kira-kira iya dan itu mungkin sama dengan daerah-daerahnya ya di Banten juga kasusnya seperti itu di Banten seperti apa cerita itu ya sama dengan kasus TKI juga baru partai airin ya dan juga tidak kebagian partai sama seperti di Mubak ya berarti ya kalau di Mubak bukan kota kosong ya kalau di Mubak itu di Mubak yang tidak kebagiannya justru ya dan di Palemang juga hampir sama sebenarnya ya Hai gitulah kurang lebih dua partai ini Hai masih liar tapi kalau dari Hai apa kan ada obron-obronnya ada pemerhati ada aktivis misalnya ada masyarakat sebenarnya yang mereka inginkan seperti apa ya kalau kita kayak saya dosen kita pasti menginginkan keputusan mk ini jangan lagi duta atik itu jangan cederailah sesuai dengan apa yang sudah dibacakan iya sudah diputuskan ya kita hormatilah jangan ketika ini menguntungkan kita kita pura-pura nggak tahu ketika merasa kepentingan kita terganggu baru kita ribut kan aneh jadi jangan tinggalkan ikan sebagian besar ini kan tidak lagi terpilih tidak lagi dilantikan ya jangan cederailah apa yang sudah dipercayakan kepada mereka oleh masyarakat kan gitu Nah kalau ditelisik ini kira-kira dari pihak mana dia menginginkan supaya keputusan Mk ini tidak bisa ditutup dengan apa yang sudah diputuskan itu Hai kalau ditanya pihak kan udah jelas ini ada dua poin ini membuka ruang pendaftaran seluas-luasnya dikatakan seperti itu artinya ndak ketat lagi ndak keras lagi untuk bisa mencalonkan itu dari 20 kan lentur turun ke enam sengah persen kemudian ada satu lagi nih anak presiden kan nggak bisa nyalon karena perhitungan umur itu tidak dihitung pada saat pelantikan tapi dihitung Hai pada saat pendaftaran itu juga termasuk bagian dari Mk ya artinya kalau putusnya emak jadi dilaksanakan sesuai dengan yang diputuskan bisa ikut atau gimana anak presiden dari kalau sesuai dengan keputusan Mk jadi nggak bisa ikutnya tidak bisa ikut ya umurnya kan baru 30 di apa namanya pada saat pendaftaran pada saat pelantikan Oh pada saat pelantikan kalau pendaftaran udah selesai harusnya ada masalah artinya dia tidak bisa ikut emangnya harusnya enggak ada sesuai dengan Mk ya baiknya udahlah Pak Presiden pakai akal sehat lah ini enggak benar ini kita ini kan bukan sistem kerajaan yang tahtanya bisa turun-temurun Hai nah mungkin terakhir nih untuk di Palembang dan juga mungkin di provinsi ada bisa disampaikan kira-kira dengan kondisi yang ya saya berharap kepada seluruh masyarakat tuh sama-sama berdoa supaya yang maha membolak-balikkan hati manusia ini menetapkan anggota DPR ya untuk tetap menjaga kedaulatan caranya ya tadi ini nggak ada lagi otak-atik apa yang diputuskan oleh Mk yang harusnya ada final dan mengikatnya juga karena kalau saya sempat baca itu Mahfud MD sudah sempat juga berkomentar lahirnya keputusan Mk ini katanya untuk membersihkan pelaksanaan pilkade yang melibatkan Hai kenakalan-kenakalan katanya yang sudah diketahui secara umum ya memang ada hal-hal tanda kutip yang memang banyak dilanggar dalam proses ini ya demikianlah barangkali pembicaraan kita terkait dengan keputusan Mk ini semoga meskipun balek hari ini memutuskan menganulir ya mudah-mudahan di paripurna akan bisa dilaksanakan dan diputuskan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mk yang yang katanya apa tadi final dan mengikat kalau tidak sudah memutus itu berarti dia tidak bila dan tidak mengikat demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton